Sementara pagi tadi, Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka menemani bakal calon Presiden Ganjar Pranowo lari pagi di Bogor. Tidak hanya ditemani Gibran, Wali Kota Bogor Bima Arya juga terlihat menemani Ganjar dalam lari tadi pagi. Selain lari pagi, Ganjar dan Gibran juga sempat belusukan ke Pasar Citerep, Bogor, Jawa Barat menyapa sejumlah pedagang usaha acara lari pagi dan juga belusukan. Gibran mengatakan Ganjar adalah capres yang paling dekat dengannya. Sementara Ganjar menyebut Gibran sudah pasti akan mendukungnya dalam pilpres nanti. Ya banyak hal, saya dekat dengan semua, Pak Prabowo, Pak Anies, ya paling dekat ya sama Pak Ganjar. Bergi dan beliau menyampaikan, Pak Gub, saya akan ikut jalan gitu. Ada potensi dari Jumbo kampanye yang nanti sudah ditetapkan oleh Cangkas? Oh iya, pasti iya. Saya kira Mas Gibran juga mau. Intinya dengan kehadiran Mas Gibran tadi memang mengvalidasi bahwa pendukungan Mas Gibran akan terus mendukung Mas Ganjar gitu ya? Saya kira interpretasinya tunggal, pasti itu. Gak mungkin interpretasi lain gitu. Termasuk Pak Jokowi, karena kan keduanya juga pasti kan sebagai orang tua dan kader satu suara, kader PDIP juga ya? Saya kira iya. Yang menarik adalah Mas Gibran mendukung saya. Tadi kan ngopi bareng, mungkin ada yang diobrolit. Sayang Mas Gibran gak minum kopi tadi. Ganjar sodara bertemu juga dengan ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno di rumah mantan Bupati Bogor, Rahmat Yassin. Ganjar yang mengenakan baju garis hitam putih tiba dan langsung disambut Sandi, serta sejumlah simpatisan P3. Ditemani Sandi, Ganjar menyapa sejumlah toko. Ganjar kemudian duduk satu sofa dengan Sandiaga dan Rahmat Yassin. Direncanakan Ganjar akan mengikuti silaturahmi alim ulama sekabupaten Bogor. Informasi tentang baca pres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo yang bertemu dengan Sandiaga Uno di Bogor, Jawa Barat akan disampaikan jurnalis kompat TV Nanda Aprilia. Nanda, jadi dalam agenda apa sebenarnya Ganjar bertemu dengan Sandiaga Uno di Bogor? Ya udah, ini pertemuan antara tokoh dari dua partai politik ini memenuhi undangan ataupun agenda yang sebenarnya diselenggarakan oleh P3 hari ini. Jadi hari ini P3 menggelar agenda adanya silaturahmi para alim ulama sekabupaten Bogor dan juga kepala desa sekabupaten Bogor yang diselenggarakan di kediaman dari Rahmat Yassin. Ini merupakan salah satu politikus dari P3 yang juga cukup dikenal, terlebih ia juga bertepat tinggal di Kabupaten Bogor. Kemudian juga tadi untuk rangkaian acaranya juga sudah berlangsung sebenarnya sudah juga saudara tadi dimulai sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, kemudian juga tadi selesai sekitar satu jam lebih, kemudian kalau kami melihat jalannya agenda hari ini selain silaturahmi sebenarnya juga tadi sempat ada pertemuan yang dilakukan secara internal. Baik dari Ganjar dan juga Sandiaga Uno di dalam rumah dari Rahmat Yassin ini sendiri, setidaknya tadi kami menambahkan informasi juga terkait dengan apa-apa saja yang menjadi pembahasan di dalam pertemuan internal tersebut. Salah satunya adalah terkait dengan politik, tadi juga disebutkan juga adanya dukungan dari para alim ulama sekabupaten Bogor ditambah juga kepala desa sekabupaten Bogor. Ini mendukung bakal capres Ganjar Pranowo juga didampingi oleh Bacawapresnya adalah Sandiaga Undo. Dan sebenarnya saudara ini merupakan agenda kelima yang didatangi atau dikunjungi oleh Ganjar Pranowo hari ini khususnya di kawasan Kabupaten Bogor. Jadi sebenarnya ada sebanyak lima rangkaian acara yang kami kutip dan kami ikuti sejak tadi pagi. Tadi Ganjar Pranowo dimulai agenda pertama adalah dengan lari pagi dan juga disusul oleh berusukan. Tadi kami juga melihat adanya para elit politik dari PDI Perjuangan yang juga turut hadir. Tadi kalau kami melihat setidaknya ada dari politikus senior PDI Perjuangan Pandana Baban, kemudian ada dari ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono, kemudian juga ada wakil koordinator tim relawan pemenangan Ganjar Pranowo Adian Napitupulu, kemudian juga ada Gibran Raka Bumi Raka ini selaku dari wali kota Solo. Kemudian juga posisinya untuk agenda hari ini adalah jurukampanye pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Dan kemudian disusul oleh pertemuan-pertemuan lainnya, salah satunya adalah pertemuan dengan musisi, artis, kemudian juga disusul adanya agenda konsolidasi antar lintas partai, di mana ini diisi oleh partai-partai yang mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi baca pres atau calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Salah satunya adalah Hanura dan juga selain itu juga ada P3 dan juga Perindo yang juga turut hadir dalam agenda tadi yang digelar digor laga tangkas Pakansari. Kemudian ada pertemuan dengan Gen Z, disitu ada musisi-musisi yang tadi sebenarnya di pengantar juga sudah disebutkan, musisi-musisinya juga ada aspirasi yang disampaikan oleh Gen Z, keresahan-keresahan apa saja yang dirasakan. Dan tadi kami juga mengutip, jika Ganjar ini maju sebagai calon presiden atau menjadi presiden nanti, sebenarnya apa langkah yang akan dilakukan terkait dengan pendidikan yang menariknya. Jadi setidaknya itu, Audrey dan juga saudara, di mana pada agenda hari ini Ganjar mendatangi kawasan dari Kabupaten Bogor ini sendiri, ditutup dengan pertemuan tadi dengan Sandiaga Saladin Uno, selaku dari Ketua Bapilu P3 di Pilpres 2024 mendatang, Audrey. Ada beberapa pertemuan dan agenda dari baca pres Ganjar Pranowo di Bogor, Jawa Barat. Salah satunya adalah bersama dengan Sandiaga Uno yang katanya digadang-gadang juga menjadi baca pres potensial pendamping Ganjar Pranowo. Terima kasih laporannya Nanda Aprilia, Jurnalis Kompasivi.